Oke, jadi kemarin gue buat konten iPhone Bypass dan ada penonton gue yang komen gini Bypass juga kalau premium mah, gak usah worry, aman Oke, jadi di video kali ini gue bakal buat lebih ke video bacot Disini gue bakal share informasi apa yang gue tau, apa yang gue rasain Selama gue ngebahas per Bypass-bypassan Oke, ini jatuhnya part 2 ya Karena gue pengen reaction apa yang di komen sama penonton gue Jadi gini cuy, bukan masalah Bypass premium itu aman atau gimana Yaudah aman sih kalau lu beli Bypass premium mah slow aja nyantuh ya gitu Yang gue tekenin di video gue adalah ketika lu beli iPhone dengan harga normal Misalnya ini iPhone 7 Plus yang gue pegang ini harganya normal ya Harganya normal Tapi lu belinya dalam kondisi Bypass Nah disitu yang gue tekenin Kalau lu udah, misalnya lu customer nih Lu customer, lu udah tau ah gue pengen beli iPhone Bypass Ah yang premium Nah itu gak ada ruginya lu karena lu udah tau Pertama harganya udah pasti penyesuaian, oke Yang kedua, lu udah pasti tau resikonya Apa ya, ribetnya pake Bypass Yaudah, itu poin yang berbeda Yang gue tekanin di video gue adalah Hati-hati banyak modus orang ngejual iPhone Dalam kondisi Bypass tapi dijual dengan harga normal Gue kasih contoh deh iPhone 7 Plus ini, ini misal ya iPhone 7 Plus ini harga normalnya misalnya 2 juta ya 2 juta dengan storage 32 GB misal ya iPhone 7 Plus 32 GB ya Normal, siap reset Harganya 2 juta Nah, harga Bypass Of course, tentunya iPhone 7 Plus ini gak dapet di harga 2 juta Ya kan, jauh dari kata 2 juta untuk yang varian Bypass Ecek-ecek, premium, Bypass sale Ya terserah lah kalian mau manggil Bypass apa Yang dimana lu bisa beli Bypass itu rata-rata ya Ini kalkulasi gue aja, ini perkiraan Kalau iPhone 7 Plus harga normalnya itu 2 juta Lu bisa ngemat sekitar hampir setengah juta Bisa lu beli 1,5 juta Atau lu beli 1,4 juta Nah, lu bisa saving money sekitar ratusan-ratusan ribu gitu Ya, around that lah Jadi, lu dapet saving money yang menurut lu worth it Gak apa-apa lah, gue beli Bypass Harganya lebih murah ini kok, ya kan Nah, disitu tuh pelanggan ya untung-untung aja Mau beli Bypass, kayak mau beli apa Karena kalian udah tau harganya gitu Yang gue tekanin di video gue adalah iPhone dijual dengan harga 2 juta Harga normal, padahal hampirnya Bypass Nah, modus kayak gitu itu banyak sekali Ruginya apa bang di customer yang udah beli? Kan iPhone-iPhone juga dipake normal Oh, tidak bisa gitu lu bilangnya Karena pada saat si yang punya handphone ini Yang beli hape ini Dan ketika dia mau upgrade hape Atau BU, butuh uang Dia pengen jual lagi Dan pembeli, calon pembeli Yang mau beli hape dia tau Bang, ini bepas bang Ada banyak faktor Kalau dia pedagang Dijualin lagi sama dia Trust dia berkurang Itu ngerugiin dong Ngerugiin sama dia dong Bang, lu kan jualan bang Kenapa ini bepas? Bang, lu bilang normally bepas Nah, namanya jadi jelek tuh Nah, itu yang pertama Itu kalau dari sisi pedagang Yang kedua Kalau dari sisi user User tuh ngarep ya Ah, hape gue Bisa nih Gue jual aja lah Gue pengen upgrade Paling mentok-mentok Perkiraan gue target sih 1,7 juta laku lah Karena bepas Set Di COD-nya nama orang Bang, ini bepas bang Gue gak berani beli lah Ujung-ujungnya apa? Yang punya hape ini Yang ketipu Yang tadinya dia beli normal Atau aslinya bepas Karena dia tiba-tiba tau Dia kena tipu Wah, ternyata yang gue beli selama ini Hape bepas Yang dia ngarepnya kejual 1,7 juta Ya, lakunya jadi 1 juta 1,2 juta Dia rugi Rugi 2 kali lipat jatuhnya Dipake Di risetnya Begitu Ya kan Makanya ribet jadinya Ya kan Setelah tau bepas Terus harga jualnya juga Ngedown parah Nah Poin-poin kayak gitu Yang maksud gue Gue jelasin Kalau seandainya ini iPhone bepas premium Misalnya Terus dijual Terus pelanggannya tau ini bepas Itu sah-sah aja men Ya, itu udah Ya, udah tanggung jawab Calon pembeli dong Dia udah tau dong Wah, ini iPhone bepas Kondisinya kayak gimana Bakal gue pake Gimana, gimana, gimana Gimana, gimana Seterusnya Itu udah tau Karena dia udah tau Dia beli iPhone bepas Ya, otomatis orang yang Beli iPhone bepas Dia yang ngeriset-riset dulu dong iPhone bepas kayak gini Gini, gini, gini Cara makanya gini, gini Nah, itu yang gue Tekanin di video gue Jadi, masalah iPhone bepas itu Sebenarnya simpel ya Kalau lo belinya COD Atau ketemuan orang Lo wajib reset ya Wajib reset Jangan mau dia yang ngeriset Lo aja yang ngeriset Masuk ke menu setting Langsung hapus konten pengaturan Setelah reset Wajib ada tampilan menu hello Wajib setting bahasa Wajib select country Pilih negara Atur jam, tanggal, lain-lain Blah-blah-blah Nanti ada setting Konek wifi Blah-blah-blah Ya, begitu-begitulah Kalau yang bepas Begitu lo reset Langsung masuk ke menu lagi Dan beberapa filenya Tak terhapus Oke Nah, itu Itu dari sisi Orang awam Ngeliat iPhone bepas Gimana dari sisi pengalaman gue Gue bukan bilang gue Pro atau apa Kenapa gue bilangnya tadi orang awam Gue bilang dari sisi gue Yang sebagai Gue juga penadagang iPhone bepas Sekitar tahun 2022 Ya Gue lupa awal 2022 Atau akhir 2022 Gue masukin beberapa stok iPhone bepas Pada saat itu Bisanya iPhone bepas itu Mentok di seri-seri lawas ya kan Salah satunya seri 7 Nah Kenapa gue jual bepas pada saat itu Tapi gue jualnya jujur iPhone bepas ya gue bilang bepas Itu permintaan dari Penonton gue Bang Lo kan sering bahas bepas Ada indong stok bepas Stok bepas Susah banget Alhasil mau gak mau Yaudah lah Gue Gue bilang sama kalian Sama penonton gue Yaudah kasih gue waktu Sekian-sekian Nanti gue adain stok bepas Nah Selang satu bulan Gue masukin Lebih dari satu lusin ya Lebih dari 12 unit iPhone bepas semua Disitu ada iPhone 5s Karena gue harus berbagi macam kriteria Ini kan Orang kalau beli bypas Tandanya budgetnya ngepress ya kan iPhone 5s ada Gue adain iPhone 6 biasa ada 6s ada iPhone 7 ada Sama iPhone 6s plus Tuh kalau gak salah Ada 5 seri ya 5 seri itu Itu kalau gak salah Unitnya Hampir 15 unit Kalau gak salah Gue lupa ya Random Yang 5s berapa stoknya Yang 7 berapa stoknya Kalau gak salah Yang iPhone 7 itu Ada 2 stoknya Nah singkat ceritanya iPhone bepas itu Stoknya lebih dari Satu lusin Sekitar Gue lupa men Entah 14 atau 15 unit Stoknya iPhone bepas semua lah itu Ini Gue lakuin Karena permintaan Dari penonton gue gitu Karena gue sering bahas bepas Mereka Jadi pengen ngilar gitu Yaudah gue adain kan Setelah masuk stoknya Dan Wah cepet banget men Itu sold Dalam Dalam 2 hari Apa 3 hari Gue lupa anjir Pokoknya Sehari 2 hari gitu lah Itu 15 unit itu Hampir 15 14 atau 15 unit Stok iPhone bepas Yang gue stokin Itu ludes Ludes Des Des Nah Apa poinnya bang yang mau lu ceritain Lu Lu pengen ngasih tau Kalau lu pernah jual bepas Enggak Gue bukan mau ngasih tau itu Poinnya adalah Dari Satu lusin lebih unit Yang gue stokin iPhone bepas itu Kalau gak salah Ada 8 biji Balik lagi ke gue Retur Tur 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 Oke Dan dari sini Bisa gue bilang Poinnya Stok bepas yang beredar di Indo Feeling gue Lebih dari 50% Itu HP Pertama HP gak kepake Yang kedua HP servisan Yang ketiga mungkin HP colongan Stok apa Nimbun Atau apapun itulah Ada 3 kriteria Nah Jadi gue ceritain ya iPhone bepas yang gue jual itu Baliknya kenapa Yang pertama Unit bepas yang gue jual itu Otomatis gue tes Tes-tes dulu Tes kamera Wifi Semua ngecas Dan lain-lain Normal ya Normal Memang unitnya masuk Gak dibongkar Secara detail Dilihat Enggak 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 kayak gitu Yang penting di tes Tes layak pake Tes cas Naik Gue biasanya ngetes itu Naik 10% Tes panas atau tidak Kalau di cas Hubnya terlalu panas Nah itu biasanya Gak gue jual Terus gue tes juga Kayak speaker Wifi Gue tes Sinyal Kalau Bepasnya itu Ada 2 kriteria Gue ada yang wifi only Ada yang bisa sinyal Pada saat itu Random Dan gue tes kamera Fokus jauh fokus Dekatnya kayak gitu-gitulah Gue kayak Ya Common things like Counter-counter pada umumnya Nah Jadi Unitnya balik itu Baru pake seminggu Bang Kok unit gue gini Ada Yang pertama ya Unit balik tuh Rata-rata kerusakan bepas nih HPnya mati total Tiba-tiba Iphone nya gak mau nyala Boy Terus yang kedua HPnya itu Wifi nya gak connect Sama sekali Alias bluetoothnya ikutan mati Ya kan Terus yang ketiga Baterai nya boros banget Nget-nget Pake Banget Borosnya Nah ini Paling sering terjadi Yang paling sering terjadi sih Sebenarnya nomor 3 ini Baterai boros banget Oke Gue bilang ya Sama admin gue yang di Online shop Gue bilang Kalau customer kita yang udah beli Dan mereka merasa dirugikan Langsung aja lo ajuin aja Lo tawarin Udah unitnya kita beli lagi gitu Meskipun garansi dari shopinya tuh Udah Udah di asesnya sama dia Udah di okein Barang sudah diterima Duit udah masuk ke gue Misalnya gitu ya kan Dia beli di HP di gue Gue bilang Ke admin gue Yaudah itu HP beli-beliin lagi aja Ya Makanya disitu Di toko gue tuh Gue bilang ada garansi pake 30 hari Kenapa gue bilang 30 hari? Karena kita gak bakal tau cuy Ya namanya jualan HP second Kita gak bakal tau Kita pake HP tuh kayak gimana gitu Iya kan Kayak gimana Takutnya udah rusak ada apa Maka disitu gue terapin Garansi pake 30 hari Nah Itu Anjir Ada 8 unit Unit bepas Balik lagi ke gue Dari Lebih dari 12 biji cuy Lu bayangin Nah Unit-unit yang masuk itu Yaudah gue beli-beliin lagi Jatuhnya disitu gue rugi dong Rugi ya kan Yaudah Pas unit udah nyampe Nunggu lah Sekitar hampir sebulan lebih lah Itu memang unitnya dikirim Di packing kayu apa Nggak gue bongkar Ya gue Asal percaya aja lah Mereka customer gue Kalau Dia ngirimnya batu bata Tinggal gue videoin ya kan Anjay Nah Intinya Unit udah balik semua Yaudah Karena gue udah gerem banget Kayak gemes banget nih Kenapa sih unit bepas nih Yaudah gue bongkarin satu-satu ya Ternyata Usut pun nyusut Rata-rata unit bepas yang bermasalah itu Jumperan Ya Terus Yang baterai boros itu Kalau nggak salah iPhone 6s plus Tapi dipakein baterai 6 plus biasa Kayak di jumper-jumper juga Kopong banget jadinya Tapi dikasih pemberat cuy Jadi Tim gue yang ngecek tuh Kayak nggak berasa HP kopong gitu Ada ya Akal-akal aja Sumpah ada Terus di bagian kamera tuh Banyak jalur jumper-jumper Nah biasanya tuh di pengiriman Jumperannya tuh kayak lepas gitu Makanya ada yang kamera belakang Yang ngeblank dan lain Nah unit yang gue bongkar Unit-unit bepas yang gue bongkar Itu begitu dibuka Ya Mesinnya tuh udah nggak bersih Kayak gini cuy Udah nggak bersih Tapi kayak Kayak brojol gitu Banyak banget Nah dari sini Gue bisa ngasih kesimpulan ke lu Memang Secara kasar ya Bepas yang premium tuh aman-aman aja Kayak rasanya Ah gue bisa pake kartu Gue bisa download semua apps Handphone-nya dari jauh keliatan nih Normal-normal aja Ya kan Bisa masuk Bisa login iCloud Bisa download-download APK Kameranya jernih Enjoy Ya enjoy the life lah Make iPhone bepas Lebih murah ya kan Nah Tapi Resikonya Unit bepas yang beredar itu Begitu Nah disini gue bisa ngasih kesimpulan Bahwa unit bepas Gue Ini yang gue rasain Yang versi jadul ya Kalau iPhone-iPhone modern di bepas Gue belum nyampe ke situ Nanti gue bakal coba beli deh Biasanya unit timbunan Bekas servisan Ya Karena software udah nyampe Ke seri iPhone 7 Ya kan 7 plus 6s Kayak yaudahlah Daripada unit ini gak kepake Unit servisannya tuh Di hidupin lagi Ya Ada iCloud dari user-user sebelumnya Ini berdasarkan Gue selidikan gue ya Unit bekas servisan Tapi udah gak diambil sama customer-nya Atau yang servisnya matot Oper-oper-oper Ketukan-tukan-tukan servis Oper-oper-oper Pindah tangan-pindah tangan Nyala di dia Dicek Ternyata ada iCloud-nya nyangkut Tinggal di bepas Dan Ya iPhone rakitan Dirakit-rakit-rakit Dari bangkean Ya misalnya nemu di jalan Yang udah hancur Retak Kayak kan ada iCloud-nya Di bepas Ya begitu lah Intinya unit asalnya itu busuk Ya Rata-rata Resiko kesitu Kalau lo beli bepas Lo dapet unitnya mulus Belum pernah servis Ya berarti Alhamdulillah Lo lagi rejeki dapetnya Tapi ini gue hanya Share story gue aja ya Berdasarkan apa yang gue rasain Ya udah mungkin sampai disini Ini video lebih ke video Pacot Tapi gue pengen sharing informasi aja Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Peace